Puluhan jurnalis dari beragam media melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kota Malang. Aksi damai tersebut berkaitan dengan penolakan rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang digodok di DPR RI. Aksi diawali dengan orasi di depan Balai Kota Malang dilanjutkan dengan berjalan mundur ke Gedung Dewan. Sesampai di depan kantor Dewan, para jurnalis melakukan aksi teatrikal dengan membungkam mulut dan memasang rantai tanda kebebasan pers yang diberlenggu. Hal ini karena dalam RUU Penyiaran terbaru terdapat larangan terhadap produk jurnalistik investigasi. Memasuki Gedung Dewan, puluhan jurnalis merasa kecewa lantaran pada Jumat 17 Mei 2024 siang tersebut, tidak ada satupun anggota Dewan yang bisa menemui karena kesibukan di luar gedung. Akhirnya tuntutan aksi hanya diberikan kepada perwakilan dari Sekretariat Dewan. Selain jurnalistik investigasi, beberapa pasal lain dinilai para jurnalis cukup bias, yang mana berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal yang multitafsir dikhawatirkan bisa menjadi alat penguasa untuk mengontrol kebebasan pers. Aksi tolak RUU Penyiaran karena kami menilai RUU ini sangat menyesatkan berisi tentang upaya untuk pembungkaman pers. Padahal katakanlah seperti liputan investigasi itu seharusnya didukung bukan untuk dibungkam. Karena justru dari liputan-liputan investigasi itulah muncul informasi-informasi yang justru mendidik kubik. Tapi upaya DPR untuk mengungkap ini saya rasa itu tidak relevan dan justru mengkhianati demokrasi, mengkhianati reformasi yang telah melahirkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999.